kehadirannya untuk Ibu Nurul Kasana selaku Bang Sampai Indik Surabaya dan teman-teman panitia serta teman-teman peserta lainnya. Mohon maaf atas keterlambatannya dikarenakan ada koneksi yang bermasalah oleh MC. Jadi sementara ini acara akan dipandu oleh saya selaku panitia dan juga Mbak Fazila. Halo, selamat siang semuanya. Siap. Masora saya terdengar. Dengar Kak. Dengar Kak, aman, aman, aman. Halo, selamat siang. Siang, Bu. Oh, Kak, anti. Kenapa saya dipanggil, Bu, ya? Anda ini. Enggak. Ini dari mana aja ya, kira-kira? Ada yang dari luar Surabaya enggak? Kayaknya ada sih, Kak. Pastinya dong dari Sabar sampai Maroke. Bahkan di luar Indonesia pun kayaknya ada deh. Oh, masa sih? Saking serunya acara kita, banyak antusias peserta yang mau join ikutan. Ini sudah ada Ibu Nurul ya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Teman-teman, gimana nih semua kabarnya? Kuasa-kuasa nih. Baik. Ya, hanya sekedar panas. Ya, di luar memang panas. Bu, kira-kira bisa cerita sedikit, Bu, tentang apa sih Bang Sampai Duk Surabaya ini? Mungkin ada teman-teman yang belum mengenal tentang komunitas ini. Nanti bisa saya jelaskan di materi yang langsung, Bu. Oke. Berarti teman-teman harus menyimak dari awal sampai akhir nanti. Karena bakal ada informasi yang menarik ya, Bu? Ya. Ya, dan tentunya mungkin nanti buat teman-teman yang beruntung bisa dapat, apa ya, Dor Rice. Oke, aku mau tanya-tanya aja deh daripada Dem-Demulu ya dari tadi. Oke, why don't mean it? Oke, dari... Kenapa ada nama manusia di sini? Oke, dari teman-teman HMTL Itas, Kak Vigo atau Kak Nadia, mungkin bisa on mic dan on cam. Oke, kalau Kakak-Kak dari undangan, ini yang masuk masih HMTL Itas sama... Bagaimana saya mau bacanya? IMTL Itas sama saya. Impli, Rejana. Impli. Iya. Ada juga Kak Tobing. Halo Kakak yang dari Korea. Dari Busan. Busan. Oke, apa lagi nih? Oke, dari moderator, dari yang sudah siap kah? Sudah siap kah? Iya. Oke. Bisa dimulai. Oke. Kalau gitu waktu dengan tempat, aku alihkan ke moderator dari Kak Edwon. Silakan Kak Edwon. Oke. Terima kasih Kak Zila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama Bu Doyok. Salam kebajikan. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan acara Hari Bumi 2021 yang diselenggarakan oleh Earth Hour Surabaya dan Bank Sampai Induk Surabaya dengan mengusung tema Sustainable Waste for a Healthy Earth. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, Saudari Adriani Valinda Tobing selangku Koordinator Earth Hour Surabaya yang telah hadir di webinar kali ini. Yang kedua, pemateri kami Kak Nurul Hasana yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Dan yang ketiga, segenap panitia dan teman-teman Earth Hour yang telah berkontribusi untuk menyukseskan acara ini. Dan yang terakhir, seluruh audiens webinar Hari Bumi 2021 yang berbahagia. Sahabat bumi sekalian, perlu diketahui bahwasannya acara webinar Hari Bumi 2021 dapat terselenggarak tentunya dengan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada kolaborator serta pihak-pihak yang mendukung acara ini. Hari Bumi 2021 berkolaborasi dengan Bank Sampai Induk Surabaya dan terima kasih juga kepada media partner yang terlibat di acaranya. Yang pertama, RRI Radio Surabaya. Dan yang kedua, Lomba Mahasiswa. Habis ini kita akan memutar video terlebih dahulu untuk memulai acaranya. Selamat menikmati. Data dari World Economic Forum tahun 2017 menyebutkan 620 ribu ton sampah plastik mencemari perairan Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sampah kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak mempunyai pilihan selain membuang sampah dengan cara yang membahayakan lingkungan. Bahkan, 78 persen sampah plastik rumahan dibakar dekat dari rumah, 12 persen dibuang ke aliran air, dan 10 persen dibuang di tanah ataupun di kubur, yang akhirnya sampai ke laut. Namun, sejak munculnya pandemi COVID-19, Indonesia juga menghadapi masalah pada lonjakan sampah plastik yang disebabkan oleh ketergantungan besar terhadap layanan pengiriman makanan dan belanja online, sementara daur ulang sedang menurun. Data menunjukkan adanya kenaikan tajam hingga 70 persen dibandingkan sebelum pandemi, yaitu 23 ton per hari antara Maret ke Mei. Terkait dengan pengelolaan sampah, pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2017 tentang JAKSTRANAS atau Kebijakan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga sebesar 30 persen di tahun 2025. Pengelolaan sampah khususnya di kota-kota besar Indonesia memang masih menjadi tantangan besar. Sudah sepatutnya, seluruh elemen masyarakat berkolaborasi untuk menjadi bagian dari solusi atas masalah tersebut. Extended Stakeholder Responsibility atau ESR bisa menjadi solusi untuk menangani masalah sampah plastik dan kemasan yang lebih efisien karena melibatkan semua pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Lalu program Extended Producers Responsibility atau EPR sebagai bagian dari ESR dan bentuk keterlibatan pelaku industri pun perlu diterapkan. Kemasan bekas yang bersih dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah tujuan utamanya. Ada pun penerapan praktik ekonomi sirkular yang mampu mengurangi jumlah sampah plastik dan kemasan dengan menggunakan kembali maupun mendaur ulang sampah pasal konsumsi agar tetap memiliki nilai. Melalui praktik ekonomi sirkular yang terintegrasi, target pemerintah akan pengurangan timbunan sampah mungkin tercapai dan bisa memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. BRACE hadir sebagai asosiasi yang dibentuk pada tahun 2010 dan berkomitmen untuk menemukan solusi pengelolaan sampah kemasan yang berkelanjutan. BRACE didirikan oleh Coca-Cola Indonesia, Denon Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur, PT Nestle Indonesia, Tetra Pak, dan PT Unilever Indonesia. Visinya menciptakan dan menggerakkan ekosistem berkelanjutan yang mengubah sampah kemasan menjadi sumber daya bernilai tinggi dan membawa manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi Indonesia pada tahun 2030. BRACE percaya bahwa Extended Take Holder Responsibility atau EESR dalam konsep ekonomi sirkular adalah sebuah kerangka kerja paling efektif karena melibatkan semua pihak dalam rantai pasokan, baik dari perusahaan kemasan, produsen, retail, pemerintah, konsumen, hingga industri daur ulang, di mana Packaging Recovery Organization atau PRO adalah elemen penting di dalam kerangka kerja ini. Secara lebih detail, aktivitas PRO terdiri dari tiga kategori, yaitu kategori A yang bertujuan membangun pasir daur ulang atau hasil akhir, kategori B untuk pengembangan kapasitas sistem pengumpulan, dan kategori C yang meliputi edukasi kepada masyarakat dan penelitian. Tahun ini, PRO akan berfokus kepada penanganan material kemasan berupa plastik PET dengan target daur ulang sebesar 60%, kemudian dilanjutkan dengan penanganan materi kemasan lainnya di tahun 2021, dan seterusnya. Materi kemasan lainnya meliputi USB Fresh Carton atau UBC, Flexibles, dan HDPE Plastic. Sedangkan di tahun depan merupakan sebuah peluang untuk PRO agar memulai ekspansi keanggotaan sehingga lebih banyak pemangku kepentingan dapat terlibat. Besar harapan praise agar pemerintah dan sektor informal serta semi-informal lainnya dapat bergabung dalam inisiatif ini untuk Indonesia Lestari. Packaging Recovery Organization atau PRO bisa menjadi jawaban sejumlah tantangan pada pengelolaan sampah dan optimalisasi praktik ekonomi strukular Indonesia. PASTIK 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 Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta pendapatan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu. Saya share yang tahun 80-an. Nah, itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD sampai ke sini. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet. Itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun. Dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik di Bandeng ini, ini menunjukkan ada kontaminasi mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di calon pencernaan saya juga, kan? Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah, kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makannya mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak kertas krese, tolak sedotan plastik, dan tolak penghasilan styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha. Demi semua yang kita cintai. Terima kasih atas video yang telah diputarkan tadi. Dari video yang ditayangkan tadi, banyak sekali makna dan esensi yang terkandung dalam video tersebut yang dapat kita ambil. Berawal dari webinar ini, harapannya menjadi suatu langkah awal yang baik dan memberikan hal positif bagi kita semua mengingat tentang masalah-masalah yang dihadapi manusia, bukan hanya bertambah kepada lingkungan, tetapi juga lebih kompleks dan menyeluruh. Kesehatan manusia juga terancam akibat pencemaran limbah plastik. Oleh karena itu, kegiatan ini mengedukasi dan mengajak kita semua akan mengingat pentingnya memelihara lingkungan, terutama pemakaian bahan plastik di kehidupan kita. Oke, perkenalkan saya Mizan Gulam yang akan memandu jalannya acara sampai dengan selesai berikut susunan acara Hari Bumi 2021 pada hari ini. Yang pertama adalah opening, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga games, yang keempat kesan dan pesan, dan yang terakhir closing. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan beralih kepada sambutan dari perwakilan panitia oleh yang terhormat, Adriani Valinda Tobing. Waktu dan tempat saya persilahkan, Kak. Oke, terima kasih Mizan atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama aku Adriani Vanda Tobing. Saya selaku koordinator kota Earth, Aura Surabaya. Mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman yang telah mengadiri acara hari ini, yaitu memperingati Hari Bumi International 2021 dengan tema yang kami angkat, Sustainable Ways for a Healthy Earth. Jadi, tema ini seperti yang dijelaskan sebelumnya sama Mizan, dan juga video-video tadi adalah kompilasi semuanya mulai dari ada yang kolaborasi, kemudian ada yang turun ke jalan juga. Harapannya memang mungkin kita semua sudah terlalu sering mendengarkan asupan bahwa sampah plastik itu berbahaya buat kita. kemudian overconsumption, lalu juga ada yang less awareness, dan itu sangat-sangat sering. Tapi harapannya memang namanya manusia juga banyak hilangnya. Jadi, sering-sering juga untuk mendengarkan berita-berita ini, karena kelak itu akan sangat bermanfaat untuk kita dan generasi kita selanjutnya. bahwa satu langkah atau hal kecil yang kita lakukan itu juga berdampak kepada alam dan biodiversitas yang ada. Jadi, enjoy buat hari ini. Ambil hal-hal yang positif dan terapkan di lingkungan sekitar, terutama di rumah teman masing-masing. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada Nizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sekarang kita akan beralih kepada agenda kita yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemadari kita, Kak Nurul Khasana, dan yang akan memoderatori acara pada hari ini adalah Kak Edwon. Tempat dan waktu saya persilahkan, Kak Edwon. Oke, terima kasih, Kak Mizan, atas waktunya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana ini kabarnya? Mungkin buat kalian yang sudah mengikuti acara-acara dari RKW Surabaya, sebelumnya perkenalkan nama aku, Dreyit Bin, biasanya dipanggil Edwon. Aku lagi mahasiswa akhir di Universitas Islam Sunanabel Surabaya. Nah, dari ini, seperti pada judul acara ini, yaitu Hari Bumi, kita bakalan bahas seputar tentang bumi. Oke, tanpa bahasa-bahasi, aku bakal ngenalin pemateri pada siang hari ini, yaitu Ibu Nurul Kasana, beliau berumur 30 tahun sebagai seorang ibu dan satu anak, dan juga perempuan yang berkarir di bidang sosial. Untuk pengalaman organisasi, beliau menjadi relawan kosmik sebagai tutor dalam kegiatan konselor sebayang, dan juga koordinator wilayah komunitas khusus resus negatif Indonesia Jawa Timur. Pengalaman kerja, yaitu sebagai staf pembina remaja Yayasan Al-Kafi di Tanggerang Selatan, dan juga sebagai humas dan pemasaran Bank Sampah Hindu Surabaya. Oke, tanpa bahasa-bahasi, langsung ajak kita sapa pemateri kita hari ini, Ibu Nurul. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang, Mbak Syaplah, Wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana, Bu, kabarnya, Bu? Baik. Alhamdulillah, sehat. Gimana nih, pandemi ini kira-kira kesibukannya apa ya, Bu? Apa masih tetap bekerja online, apa langsung di kantor offline gitu? Kalau di bank sampah Hindu Surabaya ya, kita selama pandemi Alhamdulillah masih tetap beroperasi secara normal. Cuman, memang biasanya kalau kita kan salah satu kegiatan kami, selain menerima sampah, kita kan juga membantu, membina, dan mendampingi sampah atau warga yang ingin menjadikan atau menjalankan program sampah. Nah, biasanya, kalau sebelum pandemi itu, kita seringnya melakukan pendampingan dan sosialisasi itu secara langsung, rame-rame dengan seluruh warga. Tapi, akhir-akhir ini ya, sejak satu tahunan ini, kalau ada kegiatan pendampingan dan sosialisasi itu lebih banyak dilakukan secara online. Nah, seperti salah satunya webinar kali ini kan seperti itu. Dan di samping itu, kadang kalau misalkan pendampingan selain offline, selain online, biasanya juga masih ada satu-dua bangsa-bangsa yang, Kak, karena ini pengurusnya atau calon pengurusnya itu nggak terlalu bisa menggunakan teknologi, langsung offline aja gimana. Walaupun secara offline tetap kita lakukan, tapi dengan protokol kesehatan yang sedikit. Sehingga, insya Allah, kita masih tetap menjaga agar tidak tertular oleh COVID-19. Berarti sistemnya kondisional ya? Bisa online, bisa offline. Kalau misalnya bisa dikerjakan online, kita pakai online, tapi kalau emang benar-benar urgent atau kayak gimana, langsung terjun ke lapangan. Ya, cuma memang yang penjentuh sampah nggak bisa online ya. Iya. Iya, benar-benar. Oke, kayaknya ini dari teman-teman udah nggak sabar untuk mendengarkan materi yang bakal disampaikan dari Bu Nurul. Oke, langsung aja. Kita mulai ya, Bu. Iya. Saya share screen ya. Iya, boleh, Bu. Oke, jangan. Nanti nggak bisa. Oh ya, sebentar, Bu. Masih dijadiin kos dulu ya, Bu. Oke, nanti teman-teman, buat teman-teman yang ingin mau nanya atau kepo sama tentang perihal Bang Sampah, nanti bisa di akhir sesi ya. Nanti kita buka sesi tanya-jawab. Oke, Bu, udah bisa share screen ya. Ya, oke. Sudah kelihatan kan ya? Ya. Oke, Bu, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim dari yang sudah menunjukkan disempatkan kepada kami di Bang Sampah di Surabaya untuk sedikit berbagi tentang bagaimana sih proses pengolahan sampah ini. Kalau kami, kami lebih suka menyibuknya sebabnya penyampaian sampahku adalah tanggung jawab. Kenapa kok ini merupakan tanggung jawab kita sendiri? Karena kita sebagai manusia, kita hampir setiap satu hari, rata-rata manusia rata-rata kita menghasilkan sampah sekitar 0,70. Nah, bayangkan kita di Surabaya, di kota kita atau di rumah kita saja, misalkan 2 atau 3 orang. Nah, dikalikan berapa hari, nah itu maka pasti akan cukup banyak sampah yang kita hasilkan. Oleh karena itu, kita harus menjadikan apa yang kita hasilkan itu sebagai tangga kita untuk menyelesaikannya. Nah, ketika kita berbicara pada peringatan hari bumi, nah, temanya kan sustainable to heart the hour, heart, heart, ya. Nah, kalau saya mencoba membaca seberapa dan mengikuti kegiatannya earth hour yang di kota-kota lain ataupun dari beberapa waktu sebelumnya, kita melihat sebenarnya peringatan hari bumi itu lebih banyak ke bagaimana kita mencoba mengajak masyarakat atau publik itu untuk lebih peduli dengan keadaan bumi. Nah, kerusakan yang terjadi terhadap bumi awalnya itu lebih banyak terjadi karena industri-industri yang secara pembuangannya, secara proses produksinya, itu lebih banyak yang tidak benar, sehingga dibuang ke laut, kemudian penggemaran udara, namun jika kita melihat kondisi saat ini, ya, bumi kita sebenarnya tidak hanya terancam karena industri, tetapi lebih pada pelaku kita sendiri, pelaku manusia di dalam toko pembuang sampah itu. Nah, kalau kita melihat ya, kebetulan rumah saya di daerah Surabaya Utara, ini adalah, gambar pertama ini, ini adalah Sungai Kalimir, kalau teman-teman lewat di jalan Sudapopo, nah, hampir setiap satu minggu ada satu sampai dua kali, petugas DKIRTH itu akan selalu mengakut ini, timbulan sampah di atas sungai ini, tetapi satu hari setelah diakut, maka sampah itu juga akan kembali menungkuk seperti itu. Nah, ini di pantai, di Pantai Kandera. Nah, ini kondisi di TPA Cita. Kalau kita melihat, mungkin kalau dari kejauhan, kalau kita pernah main ke stagion Juntomo, kita kalau lewat di daerah di daerah Benowo, mungkin kelihatan mobil-mobil ini kelihatan sangat tecil, tapi sebenarnya ini ada cumpukan sampah yang terjadi di TPA Cita. bahkan sebenarnya kalau kita berbicara terlaku warga kota sendiri, ini adalah terjadi di tahun 2000, beberapa tahun yang lalu saat diadakan rapat dengan semua samatan dan kelurahan sejauh timur waktu itu di Jatimekko. waktu itu kita melihat sendiri bagaimana kesadaran dari warga kota Surabaya di dalam bukan hanya warga kota Surabaya masyarakat kesadaran untuk kita peduli terhadap sampah yang kita hasilkan sendiri itu masih sangat liming walaupun dia sudah berpindikan walaupun dia sudah memiliki jabatan yang tinggi. Nah, namun kesadaran untuk bertanggung jawab mengelola sampah yang dimiliki yang dihasilkan oleh mereka seringkali masih kurang seperti itu. Nah, bahkan kalau kita melihat sampah yang terjadi di Indonesia sendiri itu sampai menjadi salah satu sampai menimbulkan sebuah strategi atau bintangan di tahun 2005 yang akhirnya kalau dari pemerintah ditetapkan sebagai hari peduli sampah masyarakat. Kita lihat ya dari generasi ini kan itu bukan TV Alu Jajah di Alu Jajah selamat Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari video tersebut, itu merupakan salah satu isting ketika kita tidak melakukan pengelolaan sampah yang tepat terhadap apa yang sudah kita hasilkan. Maka dampak terbesar adalah terjadinya rencana terhadap kehidupan kita sendiri. Nah, tema yang diangkat pada perlihatan hari ini, itu sangat bagus karena sangat tepat. Karena kita melihat saat ini, daya hukum orang-orang yang zaman sekarang, itu sudah mulai banyak mengalami terdekat. Kalau zaman dahulu, mungkin papa mama kita, ayah atau ibu kita saat bekerja, mereka menggunakan kotak makan untuk membungkus makanannya. Banyak ketika ada acara, makannya langsung sistemnya itu adalah disiapkan seperti itu yang bukan di bungkus satu-satu yang dibawa bulan. Tapi ketika masuk ke sini, banyak sekali gaya hidup yang dimakan, kemasan, sekali pakai. Nah, untuk kita bisa mengelola sampah dengan tepat dan kita bertanggung jawab terhadap sampah kita, kita perlu terlihat dulu mengerti sebenarnya jenis-jenis sampah apa saja yang kita hasilkan. Dan ketika kita sudah mengetahui sampah-sampah seperti itu, maka nanti kita akan tahu juga cara pengelolaan dan juga cara penanganan yang seharusnya dan tidak boleh kita lakukan itu seperti apa. Mengapa kok kita harus mengelola dengan tepat? Karena, nah ini, karakteristik dari masing-masing sampah itu memiliki waktu terurai dan memiliki kondisi yang berbeda untuk penanganan yang seharusnya. Nah, kalau di sini, sampah organik, kita berbicara sampah organik misalkan sisa sampah makanan kita atau kulit daun, kekulit tua, kemudian daun dan juga sayur-sayuran yang kita masak setiap hari. Itu bisa terurai 1-2 bulan. Apalagi ketika kita menerapkan sistem komposter atau kita masukkan misalkan biopori, maka itu jauh bisa lebih cepat lagi. Tapi jika kita melihat di barisan terakhir, di angka 8, yaitu di plastik, maka kita membutuhkan waktu hampir 400 tahun untuk kita bisa melakukan pengelolaan sampah itu atau terurainya sampah plastik. Nah, kalau kita melihat dari total timbulan sampah yang dihasilkan di kota Surabaya sendiri, hampir setiap harinya ada 2.800 ton per hari. Nah, apakah ini semua masuk ke TPA? Tentu saja tidak. Masih banyak yang bocor di dunai, kemudian dibakar. Karena tidak jarang di beberapa warga yang daerah rumahnya masih ada tanahnya kosong, mereka akan sering melakukan proses pembakaran sampah. Nah, bagaimana itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah bagi mereka. Karena mereka kalau mau buang ke TPA juga mungkin masih terlalu jauh, kan seperti itu ke TPA, masih terlalu jauh. Nah, sebenarnya kalau sampah makanan itu sendiri kita hasilkan cukup banyak, maka kita juga akan mendapatkan jampak buruk. Bahkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sampah makanan terjuang di dunia setelah Arab Tauti. Nah, apalagi dalam momen bulan Ramadan kali ini, di mana orang-orang banyak yang berlomba-lomba untuk memberikan makanan terbaik kepada keluarganya. Nah, setelah berkuasa seharian, maka disiap tenang, cukup kuasa yang lengkap, yang sesuai dengan kesukaan masing-masing. Oh, adik sukanya seperti ini, kakak sukanya seperti ini, ayah sukanya seperti ini, maka disiapkan masing-masing menu. Tapi tidak diukur, apakah kosinya itu mampu dihabiskan atau tidak. Nah, ketika makanan itu tidak dihabiskan, jatuhnya kemana? Jatuhnya adalah di luar. Padahal 820 juta penduduk di dunia mengalami kelapa anak. Nah, itu yang terjadi ketika satu yang membuang makanan, padahal yang selainnya banyak yang mengalami keskurangan makanan. Nah, di samping itu, makanan atau sampah organik, ini ketika ditutup atau dibiarkan, dia akan menghasilkan efek bas rumah kajah. Yang ini justru paling besar pengaruhnya terhadap rumah kiklin dan produktivitas pertanian dan pertahanan sama. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak tahu, kita harus menjaga lingkungan kita untuk menjadi lebih baik. Nah, dulu ya, kalau kita melihat ya, kita waktu SD ataupun mungkin tidak di sekolah, kita sering tahu kata-kata atau diingatkan, buang sampah pada tempatnya. Benar itu, nggak ada salahnya. Nah, tapi ketika semua orang membuang, hanya dibuang, maka sebenarnya kita hanya memindahkan sampah dari rumah kita ke tempat yang lain. Apa itu? Baik itu DPS ataupun DPA. Nah, tapi ketika kita ingin melakukan pengolahan sama dengan damar, maka kita harus mengikuti beberapa tahapan atau cara pengolahan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, kita jendela mungkin menjaga agar tidak menimbulkan sampah. Nah, penjagaan ini banyak yang bisa kita lakukan. Tentang teman-teman misalkan ini mau mengajarkan buka puasa bersama, begitu ya, atau kita mau ada acara. Nah, semisal mungkin kita benar-benar mengukur kebutuhan konsumsi kita dengan apa yang kita pesan untuk kita bagikan. Nah, atau kalau kita mau ngadain kegiatan, contoh nih, penggunaan perawatan elektronik. Nah, salah satu sampah yang juga mengawarkan adalah sampah elektronik. Di mana kalau sampah elektronik itu juga mengandung beberapa bahan ketiga atau berbahaya dan beracun. Sehingga ketika misalkan kita bisa kamera. Oh iya, komputasi kita tidak punya kamera ya, tapi kalau misalkan ada kegiatan, kita harus beli. Nah, hal yang seperti itu juga memang masih ada salah satu ambota misalkan yang punya, atau misalkan bisa kita sewa. Kenapa kita harus beli, kan seperti itu, karena ketika nanti alat elektronik itu sudah tidak terpakai, dan kita juga tidak ada keinginan untuk memperbaiki. Misalkan jantangan, kecil ya, jantangan itu. Tapi kalau misalkan satu orang menganggap jantangan itu seleksinya dipakai, akhirnya dibuang, tanpa diperbaiki terlebih dahulu. Banyakkan jika satu kampung memiliki sampah jantangan semua. Nah, itu kan juga akan jadi permasalahan. Yang kedua, sebisa mungkin kita melakukan pengurangan sampah. Nah, ini yang paling banyak. Kita menggunakan kemasan sekali pakai, itu harus kita kurangi. Oke, mungkin sekali waktu kita lupa tidak membawa tas kain atau kantong belanja sendiri dari rumah. Tidak masalah, kita pakai kantong belanja. Tapi setelah kantong belanja itu sampai di rumah kita, sampai di tempat tinggal belanja kita, jangan lantas kantong belanja itu, kemana-mana kita buang, atau kita biarkan sebetulnya saja. Nah, kita juga harus mengoptimalkan dari masa penggunaan kantong resek itu. Misalkan kita gunakan kembali untuk belanja lagi, atau kita gunakan kembali untuk membuat sebuah hal yang baru, yaitu misalkan digunakan untuk jauh pulang dari bunga, dari kantong resek, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, kita melakukan pengamatan kembali atau reuse, yaitu memanfaatkan barang bekas untuk misi yang sama atau berbeda. Nah, kadang kita suka, susah, susah kak kalau misalkan mau digunakan kembali. Contoh kayak sepatu gitu ya. Nah, kalau sepatu mau digunakan kembali, gunakan aja misalkan, apa namanya itu, untuk media tanam, atau misalkan kalau sepatunya sepatu plastik ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, sebisa mungkin barang bekas itu, kita cari orang yang masih membuka. Nah, misalkan, kak sepatu saya sudah kecilan. Maka bagaimana caranya? Kita pastikan sepatu itu kepada teman kita, atau siapa yang harus menunjukkan yang ukurannya sama dengan ukuran sepatu lama kita. Nah, itu akan jauh lebih bermanfaat. Kalau misalkan kayak makanan, seperti ikunan, maka sempurna mungkin kalau misalkan makanan kita, kita sudah selanjutnya, kadangkan kita kalau buli kita nggak bisa resep ya. Intinya di, apa namanya, dikurangin atau seperti apa. Maka, misalkan kita bagi makanan itu kepada yang lain, sebelumnya jadi, ada makanan itu belum benar, ada yang matah, tidak menjadi sampah. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan proses jauh-jauh, atau kita olah, kita ubat dari satu bahan itu menjadi bahan yang lain. Contoh paling sederhana adalah kayak tadi, yang dilakukan oleh trade, yaitu botol plastik. Nah, mereka menargetkan botol plastik menjadi plastik. Bahkan sekarang, Janan sudah mengeluarkan produk akuan yang botolnya 100% dari plastik jauh-jauh ulang. Nah, kalau misalkan teman-teman tanpa batasnya di jauh-jauh ulang, seperti apa, kita gunakan. Misalkan kita tulis kuas, kita jadikan ekoenzim. Kemudian, kalau, apa namanya, bisa makanannya. Kalau teman-teman berani, berani atau enggak, 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 enggak benci sama yang kotor-kotor, mungkin bisa nih, menggunakan lalat kita, atau BFF. Nah, nanti, uparnya, atau, yang sudah lalat, yang sudah benci-benci itu, nah, itu bisa dijadikan makanan untuk, ele, atau, kurung, seperti itu. Nah, atau kalau misalkan teman-teman enggak, enggak, apa namanya, enggak ada kesempatan untuk melakukan kopi itu, nah, kita ubah sampah-sampah itu untuk dicadar dijadikan tiket sampah. Namun, proses perubahan ini, ini dilakukan oleh ahli dan juga oleh mekanisme yang sudah terstandar. Karena jika tidak dikhawatirkan, akan terjadi efek lingkungan yang selainnya. Misalkan, itu malah menyebabkan biopsinya mengemari lingkungan, atau mengemari udara dan penampasan kita akan begitu. Nah, yang terakhir, kita memang itu sebuah resip yang sudah tidak bisa kita tolak, maka kita harus membuang secara tepat ke TPA. Nah, hal ini perlu untuk kita lakukan secara tepat ketika kita membuang ke TPA, karena banyak sekali rekan-rekan kita petugas pengangkutan sampah yang mereka mengalami kejadian yang tidak mereka inginkan. Apa itu mereka tertusup jarum putih, misalkan, atau mereka tertusup putihnya sate, hal-hal yang seperti itu, atau pecahan tata. Nah, itu secara-cara efeksi kita mau membuang sampah itu harus bisa perhatikan benar, bagaimana karakteristik sampah ini ketika kita buang agar tidak merukai teman-teman kita yang lainnya. Nah, kami, kami di Bank Sampah Edustral Bayar, kami memiliki tujuan, yaitu kita ingin melakukan perubahan selaku masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam memilah dan mengelola sampah yang mereka hasilkan. Nah, sampai saat ini kita melakukan proses pengelolaan sampah secara berwantukan itu dengan cara melakukan edukasi pilah sampah. Nah, masyarakat melakukan pilah sampah di caranya gampang, tapi yang susah adalah semauannya. Ini kalau misalkan dari kita sendiri, aktivitas kita ya sudah memulai memilihkan untuk memilah sampah, plantik, ketat, kemudian kaleng, kemudian tampak organis, tapi yang susah adalah ketika kita mengingatkan orang tua tinggal. Nah, biasanya kalau kita mau mengingatkan mereka, kita kasih contoh yang juga mereka mau secara perlahan-lahan mengubah kebiasaan untuk memilah sampahnya. Nah, hilang sampah ini, kalau saat ini kami hanya menerima sampah organik yang sudah terpilah. Kami belum bisa membantu untuk mengelola sampah organik dari masyarakat karena kami memiliki keterpadatan makan. Nah, ketika sampah ini sudah tertilah, sudah ditilah dari rumah, maka kami mendorong masyarakat untuk melakukan inisiasi atau membuka bank sampah ini di masing-masing RTRW. Mengapa kok kita mengajak untuk meresam di RTRW agar mereka ketika mau tetap sampah tidak terlalu jauh? Mengapa seperti itu? Karena SPR mengakut sampah yang biasanya ditayar oleh SPR itu mereka hanya mengakut sampah di TPS tanpa dipilah terlalu dipilah hanya material yang memiliki nilai tinggi contoh kayak akut kemudian apa namanya botol air mineral tapi kalau misalnya kayak mesek kemudian plastik sekali pakai yang berwarna wangi itu rata-rata mereka nggak mau memilahkan sebetulnya karena itu sebenarnya kalau teman-teman di dekat rumahnya tidak ada sampah unit teman-teman bisa langsung menyetelkan sampahnya ke bang sampah itu tetapi kalau kami ingin menyarankan proses pembentukan bang sampah itu dilakukan ke masing-masing RTRW yaitu bang sampah ini mengapa selain selain mendekatkan untuk penyetoran sampah yang kedua dengan adanya bang sampah unit kita akan jadi lebih puyit dan lebih penuh terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggal kita nah dari bang sampah unit sampah-tampah tersebut akan kami angkut ke bang sampah hidup untuk kita setelahkan ke industri daur inang nah dari industri daur itu menghasilkan nilai ekonomi memiliki nilai ekonomi yang ini bisa dimanfaatkan kembali oleh RTNW untuk proses pengelolaan sampah di lingkungan depan tinggal akunsi nah kami sendiri sampai saat ini kami sudah memberikan beberapa program yang pertama terkait dengan kita menerima 53 dunia sampah angkut lagi kan pemberian harga sampah kami kita memiliki fasilitas bank keling gratis bagi bank sampah hidup di RTNW tapi kalau teman-teman yang ini individu ingin melakukan penjemputan sampah karena dirasa di rumahnya tidak ada bank sampah hidup sudah setelah sampah daripada BEMO masuk aja saja layanan jemput sampah berbayar dari kemudian kita juga akan memberikan administrasi yang rapi yang ini terdata berapa jumlah setelah sampah yang sudah kalian reduksi dari PPA kemudian kita juga ada program donasi sampah untuk kebunian dan kita memberikan pembinaan dan pembinaan gratis kepada bank sampah hidup kalau teman-teman di tempat tinggalnya karena tidak ada lampu sampah kemudian kalian mencoba menginisiasi dengan beberapa teman mungkin 4 atau 5 orang kemudian kalian ingin membantu warga di sana untuk membantu sampah tapi bisa membantu membina dan menggambingi sampah itu sampai celah kita juga akan membantu beberapa kerangkat operasional seperti buku tabungan kemudian papanama timbangan dan buku pencatatan administrasinya agar proses sampah yang berjalannya dengan menjual mungkin juga bisa menggunakan bisa memanfaatkan dari hasil nasabah itu untuk listrik atau manfaat yang berharga kalau ingin bergabung menjadi nasabah sampah ibu sebetulnya caranya cukup tampang setelah teman-teman makan pemilahan sampah kalian bisa langsung menyesalkan ke tempat kami di Naga Timur nomor 26 dengan memisi formulir pendaftaran secara umum juga dibuat skema alunnya adalah seperti ini dimana ketika individu yang kalau kalian langsung ingin menyesalkan kebang sampah ini boleh tapi jika di tempat kalian tidak ada bank sampah milik maka ketika kalian menyesalkan sampah kebang sampah milik pengurus bank sampah akan melakukan perimbangan dan mencatat perolehan uang yang sudah kalian kumpulkan nah nanti dari sana setelah dicatat setelah dibimbang pengurus akan menyesalkan packing atau menyiapkan agar sampah ini bisa diangkut ke sampah ini nah jika sampah milik ini penyebutan sampahnya kita layani secara gratis seperti itu nah sampah apa saja yang bisa dicatatat kebang sampah hidup yang pertama adalah sampah botol kaca kenapa kok sampah botol kaca karena sebenarnya sampah botol kaca ini yang bagus ya yang enggak enggak kecah ini adalah sampah yang paling bisa untuk dicimakan kembali karena cukup mudah prosesnya tinggal diterimitasi seperti ini nah yang kedua adalah sampah plastik sampah plastik ini variasinya cukup banyak dari sampah plastik yang kalau bahasa di luar itu daunan atau lembaran contoh mie atau petek kemudian MLB atau sase kemudian plastik atau sabun tipis yang ada misalkan teman-teman konsumsi mie instan itu bisa juga di sepatan tetapi penyatorannya nanti tersisa masing-masing jenisnya nanti saya jelasin juga pemilihan kalau mau terlalu kita bagaimana kemudian juga ada plastik yang ini atomik contohnya botolnya handbody kemudian botolnya sampo dan lain semuanya pokoknya yang berbentuk nah itu yang bisa juga di ketatkan ke sampah ini nah yang berikutnya yang adalah sampah lokal sampah lokal ini lebih banyak ke biasanya kalau misalkan teman-teman di minuman-minuman soft ring ya nah itu kan banyak kaleng-kaleng yang juga tidak terpakai contohnya misalkan kayak kalengnya ini mau lebaran nih biasanya kan banyak kaleng-kaleng snack-snack waper dan kawan-kawannya itu yang yang akan siap memenuhi rumah kalian naik ketika makanannya sudah habis jangan lupa kaleng itu di perkasih kembang sampah agar tidak ulang menjadi kalian menaik atau peralatan dapur punya mama papa atau yang suka masak biasanya mungkin kalau sudah dicuci berkali-kali gitu ya kemudian jadi bocor atau rusak contoh kayak tes yang kalau lapisannya sudah melupas itu sudah tidak sehat kalau misalkan di persimalkan kembali nah itu bisa disutarkan saja kebang sampah nanti teman-teman kita dibari nah yang berikutnya adalah sampah kertas sampah kertas ini sebenarnya banyak variasinya dan juga ketika kita memanfaatkan sampah kertas baru kemudian kita ada ulang maka kita juga mengimbang penebangan pohon yang cukup banyak sebenarnya karena kan dari satu ring kertas itu kita menegang satu pohon yang masih sehat nah ketika sampah kertas ini kembali ke pabri untuk jauh ulang maka sampah kertas ini bisa dijadikan bahan baku untuk kertas yang berikutnya sehingga kita juga membantu mengurangi alam yang semakin rusak karena kemanfaatannya untuk bahan baku yang berikutnya adalah sampah lain jenis lain contoh minyak jelanta minyak jelanta ini ini kan juga dari bahan alam cuman kalau ini tidak dijadikan minyak goreng baru tapi ini dijadikan energi terbarukan paling tidak ketika minyak itu dikumpulkan dia akan jauh lebih bermanfaat walaupun kita juga masih akan memanfaatkan dari alam untuk meroleh minyak yang baru yang berikutnya adalah sepatu atau sandal yang rusak nah teman-teman kalau mau sepatu dan sandal yang rusak kadang ini juga harus dihati-hati khawatirnya nanti sama pengepulnya atau sama pendal ulangnya ini sepatunya dibakar yang akhirnya jika dibakar dijadikan bahan bakar tahu dan apa namanya pembuatan benteng dan segala dunia ini dibakar secara terbuka kan itu juga berbahaya karena membuat kita apa yang merahakan di sana bisa menghiru bioksin dan uran secara beban nah ini adalah daftar harga terbaru di pertama kami menerapkan dua sistem yaitu individu jangkong pop kenapa karena ketika di bangsa unit RTL tersebut mereka yang melakukan proses penimbangan mereka yang melakukan proses minatata mereka yang melakukan proses teki sehingga kami berikan selisih harga untuk mereka untuk biaya peracanannya mereka kalau teman-teman setaku kami maka harganya adalah mengikuti harga individu tetapi misalkan teman-teman dari komunitas EHR misalkan melakukan proses pengumpulan sampah setiap satu bulan sali dari sampah-sampah di rumah ditaruh di sekretariat EHR kemudian sampah itu kita sebut nah maka sampah tersebut kita beri harga sampah kelompok nah jenisnya apa aja yang bisa kita sebutkan mulai dari misalkan teman-teman punya tembaga ini jangan kabel di rumah dikupasin untuk diambil tembakannya tapi jika misalkan teman-teman kabel yang sudah tidak kepakai atau misalkan kipas angin yang ini rusak begitu ambil tembakannya di namun itu bisa untuk dijadikan disetapkan ke tembaga kuningan ini misalkan kaya keran atau ini katakan atau renyah yang di kompor yang biasanya untuk keluarnya api itu kemudian perunggu perunggu macam-macam tanpa serangan dan lain sebagainya teman-teman yang biasanya suka sertif motor sertif kendaraannya kalau misalkan teman-teman sertif biasanya on the field yang kalian itu sebenarnya bisa kalau misalkan auditor kembang sampah kemudian algini ini banyak kalau tidak habis nanti begitu kemudian kemudian suku atau misalkan ini kayak antena tirai dan kemudian ada wajan yang suka masak kemudian wajannya sudah bolong ya sudah bocok nah itu atau kaleng yang kita biasanya konsumsi minuman-minuman jenis Coca-Cola begitu kemudian kemudian narusan itu termasuk kaleng amin ada besi besi seperti masing-masing ada besi yang dibel kemudian ada yang geraban geraban ini kayak yang ayu kemudian apa yang seperti yang memang sudah susat amin gitu kemudian paku atau kaleng nah ini kaleng-kaleng biasa yang kita konsumsi minuman-minuman itu atau kalengnya safjan kalengnya apa ya namanya cornet seperti itu itu juga bisa tetapi kalau itu kaleng atau bisa makanan harapannya dijilas terlebih dahulu mengapa kok dijilas karena sisa makanan itu nanti kalau misalkan dibiarkan menumpuk apa yang pertama menimbulkan bau nanti kalau menimbulkan bau dan juga ada teman-teman hewan-hewan kecil maka kalian akan malas kembali untuk pengelolaan sampah nah ada kalau kertas ini macam-macam variasi kertasnya kalau teman-teman melihat memang kertas harus berdasarkan jenisnya ini karena kita akan mempunyai harga sesuai dengan jenisnya masing-masing contoh ini kartu yang bagus kartu yang jelek koran majalah kertas sampai es kertas seluruh bahkan semen dan suplek atau kotak makan itu botol kata pun juga bisa nanti juga ada jenisnya masuk-masih kemudian juga ada plastik lembaran plastik lembaran ini yang tadi saya bilang yang contohnya kayak plastik putih bening teman-teman misalkan harus beli baju baru ini ada plastik putihnya ini juga jangan dibuang kemudian plastik tipis plastik foil atau kemasan yang mengkilap itu bahkan plastik karun yang teman-teman di rumah ini juga bisa kemudian ada plastik lembaran yang tadi saya bilang kayak bakitan itu kayak botol apa namanya botol botol sampo resmi nah kalau nggak salah itu warna hitam nah kemudian ada bak sampo ini tempat yang tempat yang besar bayi ini mainan anak-anak banyak kan mainan-mainan anak-anak kemudian ada tutup galon sama tutup aqua itu kita tidak ulang makan kalau di tempat kami kita buat hal itu kita jadikan apa namanya kursi kita kita bedakan berdasarkan warnanya biru muda putih sama galon ada juga gelasa blog atau ale-ale yang kita sebutnya gitu ya ada talon ada PS kaca seperti itu ini yang kalau PS kaca ini tempatnya wetring kayak nasta dan lain-lain misalkan ini teman-teman koleksi atau masih susah memutar bilan dari kepingan CD atau di sini ini juga nah kemudian setelah teman-teman setelah tampak kalau baru pertama kali teman-teman harus mengisi formulir terlebih dahulu setelah mengisi formulir tampaknya ditimpak akan mendapatkan mata penimbangan nah dari mata penimbangan ini terserah teman-teman mau ditabung atau mau disunai langsung uangnya kalau misalkan ditabung maka teman-teman bisa bisa mengganti dia jatah untuk tabungannya seharusnya 3.000 setelah itu akan ada saldo yang bisa diambil ketika teman-teman membutuhkan program kita dalam proses kita semua untuk melayani dengan masyarakat berkait dengan pengelolaan sampah dan juga menjaga bumi ini jadi lebih sehat kita bekerjasama dengan banyak pihak dengan hidup DPRTH bahkan dengan CSR PLN kami juga dengan teman-teman komunitas agar masyarakat semakin banyak yang sadar semakin banyak melakukan peruntungan selaku untuk mengelola awal kali ini juga hanya bangsa mas st yaitu diawali dari bangsa mas dinama diri sama seperti teman-teman dulu kegiatan kami juga diawali dari kegiatan mahasiswa pendiri kami Mbak Ani juga waktu itu ketika menjalankan program masyarakat juga masih masih semester akhir 6 atau 7 kemudian dia mengajar bekerjasama dengan teman-teman yang lain untuk melakukan edukasi kebanyakan selainnya setelah itu kita melakukan kerjasama dengan PT PLN Pero akhirnya kita bisa menjadi semakin bisa dengan memberikan banyak manfaat yaitu kita bisa memperkerjakan 13 karyawan dan kita bisa mengelah sampah satu gulah sekitar 30-50 ton gitu nah dan Alhamdulillah di tahun 2017 kami terpilih menjadi salah satu manfaat terbaik dan kita perlu berlama dan diri kita langsung oleh pemerintahan hidup menjadi sampah yang terbaik harapannya dengan adanya kita semakin besar pengaruh dan juga manfaatnya untuk mengajak masyarakat menjadi lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dimajukan oleh karena itu kalau kami sendiri kami punya tagline punya tagline yang tepat sampah terpilas membawa berkah sehingga ketika kita melakukan proses pembelian sampah insyaallah kita akan mendapatkan berkah banyak berkah yang bisa kita dapatkan yang pertama baik itu dari lingkungan lingkungan kita jadi lebih bersih tidak banyak sampah yang terbuang terima ke laut ke darat ataupun bahkan tidak terjadi pembakaran sampah yang akan lebih menyehatkan udara dan juga apa namanya penampasan kita tapi kita juga akan mendapatkan berkah yang lain yaitu apa uang uangnya ini akan bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang berkarya dari itu akhirnya kita dapatkan semua kita akan jadi lebih senang untuk melakukan pengelolaan dari sini itu mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin mas apa yang tadi ya ya ad-con saya sampaikan semua kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ditanya-tanya boleh baik teman-teman kita buka tiga pertanyaan dulu ya untuk sesi pertama jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya oh ya ini dari anti bisa itu pertanyaannya iya selamat siang Bu Nurul selamat siang saya mau menanyakan sebenarnya enggak cuma satu pertanyaan aja tapi saya berusaha menyingkatnya jadi pertanyaannya gini waktu Bu Nurul dan teman-teman mendirikan bank sampah ini tidak ada omongan dari masyarakat masyarakat tentang kenapa ibu itu harus mendirikan ini buat apa toh di Indonesia sendiri pun bahkan barang-barang terkecilnya itu terbuat dari kayak plastik gitu hal-hal yang berkaitan dengan sampah jadi kayak istilahnya buat apa malah jadi menyusahkan diri gitu bu mohon dijawab dahulu ini langsung dijawab atau boleh bu dijawab ini untuk nah sebenarnya apa ya bahasanya itu kelentingan-kelentingan yang kurang terlalu itu sering didengarkan bahkan ada salah satu ceritanya itu orang tuanya yaitu menjadi pengurus bank sampah di RTL nah kemudian anaknya kan memang ibunya itu sudah janda ya ayahnya sudah minggar bu ngapain sih ngurusin sampah malu saya bu anaknya ibu enggak usah ngurusin sampah nanti makan saya kasih hal sebut itu terjadi begitu ya bahkan akhirnya enggak nah kayak itu enggak 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 sedang memalukan diri tapi itu kita itu sejam berusaha menjadi orang yang bermanfaat dengan cara dengan cara dengan cara menjaga lima ini jauh di bersih itu kan juga ambil sampah kejalan-jalan itu memang memilas sampah dari rumah sampah yang kamu hancurkan sampah yang itu hancurkan ini ibu ibu sendirikan nantinya ini akan bisa membawa manfaat biar apa biar anak kita itu lebih lebih nyaman hidupnya enggak hidupnya dengan banyak sampah di kelasnya nah di samping itu kita juga di beberapa kali ditanyain ngapain mau kerja di sampah kok ngurusin sampah kalau enggak ada yang ngurusin sampah akhirnya sampah dibiarkan gitu kan kalau mau dibiarkan akhirnya apa mau membawa sampah buat yang lainnya lebih baik kita yang mengerjakan ini juga pekerjaan yang haram ini juga pekerjaan yang baik yang juga disuruh rumah kita hanya buat kita personal tapi untuk semua orang kita taruh rumah kita juga malas ngantarkan ke TPS maka akan jadi kurang indah karena ada pengguna sampah yang terjadi makanya kita kita coba ubah pelan-pelan dengan manfaatnya dari mengolah sampah nah kalau kalau orang tidak tahu ada manfaat dari mengolah sampah maka lama-lama dia akan menjadi ini lebih peduli oh iya ya dari sampah aku bisa bayar listrik bahkan ada selesai nasabok kami setiap bulan dia bayar listrik dan bayar airnya itu potong dari tabungan sampah nah kenapa demi kemarin yang tempat kerjanya dia dia kan akhirnya di rumah kan jadi maksudnya jarang-jarang nah ketika di rumah kan itu sampah yang digumpulkan atau dia dapatkan dari pekerjaan itu itu berkurang dari pasifnya itu berkurang nah dia bayar di peningguan juga karena dia harus harus potong lagi cari sampah padahal biasanya dari sampah itu besar untuk dia bayar serius enggak enggak ada soal mbak kita yang penting jangan ada terus kalau omongan seperti itu banyak tapi jangan dimasukkan ke hati terima kasih buat jawabannya oke gimana dari mbak hanti sudah cukup jelas cukup sudah jelas oke kita next ke pertanyaan lain yaitu ini dari ATM L e-touch dari undangan mungkin ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya perkenalkan saya dari MT e-touch mau bertanya untuk tadi Bunurul menjelaskan kalau diklarifikasi jenis sampah plastik ada sampah gelantah atau minyak gelantah itu bisa dimantahkan sebagai apa saja terima kasih oke nah sebenarnya kalau minyak gelantah itu kita bisa menggunakan beberapa hal yang pertama kita bisa gunakan sebagai lilin nah jadikan ini kita olah kita tambahkan untuk gelantah apa namanya jad atau paling gampang kita pakai sabuk kelapa kita rendang dulu dengan sabuk kelapa kemudian dia kotoran dan juga baunya itu kita tambahkan saya depan namanya nah itu kita aduk kita tunggu dia sampai menjadi padat padat atau kalau misalkan nggak mau jadikan lilin kita bisa memahaskan itu untuk jadikan sabun baik sabun sair atau sabun batangan nah kalau teman-teman belum tempat untuk makan pengolahan sendiri bisa dilakukan kemudian dimasakkan untuk dijadikan beautiful memang kalau beautiful bukan kami yang mengolah tapi kita punya rekanan yang ini kalau di Indonesia sendiri sebenarnya untuk mengolah beautiful belum banyak ya sehingga kita di ekspor ke Suwakasri nah tentunya di Indonesia kan itu ya bahan baku dari Indonesia di ekspor di olah di balik itu jadi balik Indonesia lagi nah memang sampai saat ini kita masih belum belum bisa mengolah sendiri karena banyak ketembatasan yang kita hindi tapi paling tidak minyak celaka itu tidak mengemari lingkungan atau perairan kita karena kalau satu ini dari minyak celaka itu kita buang air bersih maka satu liter air bersih akan terkena dari minyak celaka baik terima kasih oke mas Vigo sudah cukup jelas pertanyaan jawabannya cukup kita next lagi ya ini ada dari sama HMTL Itach selamat siang sebelumnya izin perkenalkan diri dulu ya saya Nadia Rana dari HMTL Itach izin bertanya tadi di video awal-awal ada sedikit disinggung ya mengenai bahaya pembakaran sang plastik yang bisa menyebabkan kanker nah gimana teknik yang tepat untuk melakukan pembakaran yang diramah apakah dari alatnya atau metodenya atau atau mungkin dari pihak bang hidup Surabaya sudah punya saya jawab ya ma boleh bu bisa langsung dijawab nah kalau kita membukakan pembakaran sampah plastik pembakaran sampah plastik itu agar di apa namanya dioksid dan kurangnya tidak keluar itu harus dibatat dengan suhu sekitar 6.000 derajat dan juga dengan menggunakan yang masalah itu kayak tunggunya itu benar-benar terlutup dan kemudian agar ada kerja khusus nah sebenarnya juga enggak semua plastik itu harusnya sih ya enggak semua plastik harus dibakar karena masih bisa dijual ulang kembali paling kalau misalkan sudah jadi residu nah itu yang bisa untuk kita serangkan ke TPA atau kita serangkan ke kerja pengelolaan judi di generasi seperti itu cuma untuk melakukan proses seperti itu itu juga butuh proses yang tidak mudah nah mungkin teman-teman bisa melihat beberapa literatur terkait pengelolaan di Bukohama ya di depan itu di sana yang ketika sampah itu jadi benar-benar tidak itu kan dia akan dibakar tapi aku dari pembakaran itu yang dijadikan untuk pengurukan atau reklamasi diantai nah cuma metode-nya itu tidak bisa terapkan di sini kan kemudian sistem atau metode pembakarannya itu tidak harus kita pertimbangan juga gimana mbak nadira kira-kira sudah cukup jelas sudah cukup jelas terima kasih bu terima kasih ya next untuk IMTL Rek 4 ya halo tes sebelumnya pesuara saya kedengeran terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan perkenalkan nama saya Atus dari IMTL Regional 4 di sini saya ingin bertanya ke Bu Nurul jadi saya pribadi memiliki pendapat bahwa sebenarnya bank sampah itu sangat penting untuk diterapkan di wilayah Surabaya sendiri karena menurut saya kemarin kan saya pernah main ke salah satu TPS dan itu emang sampahnya benar-benar dicampur dan gak ada pemisahan sama sekali yang ingin saya pertanyakan ini dari Bu Nurul sendiri dari teman-teman BSD apa pernah mengadakan semacam apa ya kayak sosialisasi kepada masyarakat untuk biar lebih mau untuk ikut gabung ke bank sampah gitu Bu dan kira-kira gimana sih reaksi dari warga gitu apakah mereka antusias atau mereka justru acuh gitu makasih ya Bu nah sebenarnya kalau di TPS itu gak semua TPS masih tercampur di Burabaya itu ada beberapa TPS yang meluatkan sistem pemilihan juga contohnya kayak di di TDI Jambangan TDI Jambangan kan itu punya juga TPS untuk warga kelurangan Jambangan kemudian di TDI Sutarjo nah disana ketika petibas penggerobat itu mau membuang sampahnya ke yang mau diantuk ke apa namanya ke TPA mereka harus menuang sampahnya itu ke consejer nah kemudian di TPS itu ada tenaga pemilah sampah yang diganti sama pemerintah untuk pemilah sampah sebelum dimasukkan ke TPA nah sampah plastiknya diambil kalahnya diambil kemudian kalau masih ada tiga sampah pasangnya mereka catah juga dibandingkan pokok nah kalau baru dibuang ke TPA nah itu sebenarnya dan yang kedua apakah kita sudah melakukan proses sosialisasi tidak kita selanjutnya sama proses sosialisasi hasilnya seperti apa hasilnya variatif nah jika proses sosialisasi itu dilakukan dengan inisiasi atau ada salah satu warga di tanah yang punya kepentingan hanya mengundang kami untuk proses sosialisasi maka proses pemilihan dan jalannya bangsa bagi sana akan jauh menuju jalan tetapi kita bisa tidak ada bagi itu tidak ada koordinator yang mampu menggunakan merahga yang punya terlebih dahulu kita ketika sosialisasi misalkan kita dibanding kita sama anak-anak KKN maka senderungnya bangsa pahamnya jalan ketika ada teman-teman mahasiswa KKN tapi ketika teman-teman kakaknya itu beberapa kali juga ada yang masih jalan ada juga akhirnya malah mati curi ketika ada lagi anak-anak mahasiswa yang pendampingan di kampung itu jangan lagi ada yang hanya akhirnya karena bangsa masnya itu gak jalan beberapa larganya yang sudah tergiatan mereka lari ke sini langsung dulu habisat salitasi sama adik-adik masif warna akhirnya begitu yang terjadi karena kalau kita mau jalan bangsa itu kita butuh waktu butuh kerewaan itu kan sifatnya sehingga gak semua warga itu benar-benar mau hadir dan menjadi pengurus sampah dan membantu masyarakat memilah sampah dari tempat yang lain itu itu sih mbak oke oke mbak masih ada yang mau tanya lagi mbak atus berarti kesadaran dari masyarakat sendiri mengenai bang sampah itu masih kurang ya mbak ya maksudnya susah juga buat nyamaratain pendapat gitu ya seringkali itu yang banyak adalah bangsa itu hanya jalan dari 5 sampai 10 orang hampir 1 tahun hampir 6 bulan 1 tahun berjalan 5 sampai 10 orang itu kemudian ketika lebaran mereka bagi-bagi parcel mereka bagi-bagi uang termas yang lain baru melihat oh enak ya dapet parcel gratis dari sampah oh enak ya mereka dapet uang dari sampah ada yang lain baru ikutan mau melihat sampah akhirnya begitu memang gak bisa langsung tapi harus bertahap untuk menyebabkan itu mbak ya makasih makasih banyak kak sama sama enak kak udah jelas udah clear ya ya kak terima kasih ya kak terima kasih banyak ya ini ada lagi dari mbak fazila silahkan oke terima kasih atas wakunya perangkat saya fazila dari earth hour surabaya saya yang bertanya bu ada dua pertanyaan nih yang pertama ketika kita sudah mengelola sampah dalam kehidupan saudara kita itu kira-kira apa sih dampak yang bisa kita rasakan menurut ibu terus yang kedua tips atau cara apa yang bisa kita terapkan untuk mengurangi sampah yang tidak sustainable atau sampah yang tidak bisa di daur ulang itu bu pertanyaan dari saya terima kasih nah kalau tips mengelola sampah dulu ya kalau kita bisa pengelola sampah yang pertama adalah dekatkan tempat sampah itu dengan dengan tempat penggiatan kita teringkali kita itu malas akhirnya tanpa kita itu di uang sembarangan atau itu kita uang akhirnya tidak tercet dengan jenisnya karena kita tidak memiliki tidak memiliki tempat sampah terpilas yang dekat dengan kita sebenarnya tidak perlu kita beli sampah yang besar yang ada warna kuning warna hijau kalau misalkan memang tidak ada tempat untuk naruhnya tidak ada bagi kita pakai saja yang penting kita bisa tahu kalau sampah ini naruhnya di belakang ini sampah ini naruhnya di belakang ini ketika kita sudah mendekatkan sampah itu maka kita akan terbiasa dengan sendirinya oh kemiru ya ini tempatnya kita akan guna untuk pemindah ke tempat sampah yang benar dan kedua kalau sampah-sampah itu tidak sustainable mungkin ya kita kurangi kita memanfaatkan hal-hal yang seperti itu contoh nih kita beli deterrent deterrent itu kan sebenarnya variasi ukurannya banyak ada yang kecil ada yang besar ada yang 5 kilo ada yang besar banget nah kita ukur kebutuhan kita misalkan kalau uang kita cukup untuk kita pemenuhan 2 bulan dan juga kalau begitu diberikan 2 bulan tidak usah ya lebih baik kita beli yang kemasan besar sehingga kita melakukan pengurangan sampah yang secara ini signifikan kalau misalkan kita bisa beli buat stop 1 bulan nanti kita beli pakai kemasan yang 1,5 kilo tapi kita mungkin karena ah malas ah mending yang kecil kalau belanjanya tidak berat penting berat sekali tapi nanti kita bisa menjaga lindungan seperti itu nah asal yang seperti itu ya kita mau memilih produk yang besar kenapa memilihkan kalau kita butuhnya banyak kita bisa mirip waktu belanja kita kita bisa mirip apa namanya biasanya kalau harga yang kalau kita beli barang yang kemasan yang besar kan juga jauh lebih murah kan maksudnya kita bisa mirip uang mirip waktu dan juga kita mengurangi sampah seperti itu nah terkait yang apa namanya apa apa lagi ya tadi pertanyaannya yang apa yang harus kita lakukan supaya kita itu lebih sadar kalau mengelas sampah itu penting kalau kita ingin menyadarkan biar kita tahu mengelas apa itu penting kita coba kita pikirkan kembali mereka kalau berlaku itu maksudnya dari pemikiran kita kalau kita tidak sering-sering berkesimpung atau kumpul dengan orang-orang yang mungkin jadi tengah-tengah sampah kita melihat hal itu seperti itu maka pasti kita tidak akan kepikiran ini berbahaya sama itu contoh tadi kayak film yang tayang ya kita bisa nonton film itu untuk meningkatkan kesehatan darah kita kalau kita memang harus menjaga jangan banyak-banyak menghasilkan sampah plastik agar kita jadi lebih besi tidak jadi pulau plastik dan manfaatnya apa sih manfaatnya yang bisa kita dapatkan kalau kita itu mengelola sampah dari diri kita sendiri yang pasti pertama lingkungan kita jadi lebih yang kedua kita jauh lebih sehat contoh kita beli gorengan kita pakai kemasan atau plastik yang tipis itu nah plastik kanan tipis itu kan semuanya tahan panas kadang misalkan kita beli apa namanya takso atau apa kita pakai kemasan-kemasan seperti itu yang terjadi apa yang terjadi bisa jadi plastik atau unsur biopsinnya itu terlepas di makanan kita nah bayangkan sebandingan dengan kita membawa kotak makan diri yang aman untuk makanan untuk penyihatan panas dan selanjutnya itu jauh lebih penyehatkan selain kita itu lebih yang ketiga kalau sampah itu kita dapat teman tampak kita dapat teman ekonomi yang bisa kita gunakan untuk hubungan di penyihatan ya oke Kak Fadiyah oke sudah terima kasih sudah menjawab oke mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Kak saya Intan Ramadhan dari UPN Jatim permisi Bu izin bertanya bagaimana dengan beberapa pendapat masyarakat mengenai jika kita tidak membuat sampah maka kita akan menghambat tersegi orang seperti para pekerja yang mengelola sampah oke nah seperti kita tidak menghambat kita bisa memberikan kesempatan dia bekerja yang lain jauh lebih sehat kan gitu ya kalau kita sudah terkelola dengan baik maka dia bisa mencari lapangan pekerjaan yang lain yang jauh lebih sehat yang tidak berkita dengan sampah kan jadi pengajin atau jadi apa namanya penguasa atau jadi karyawan ini mereka itu ada karena kita membuat sampah bukan akhirnya malah kalau kita tidak membuat sampah malah mereka tidak ada pekerjaan tapi pekerjaannya banyak kalau kita bisa mengurangi kenapa yang atau kalau memang sampah tidak terpilak tidak ini sampah kering sampah pemakan itu lah ya kutus dibawa ulang misalkan untuk dijadikan sampah nah itu akan jauh lebih lebih bisa memberikan kesempatan dia jadi pengasin bukan hanya pengangkut sampah kan gitu gitu oke teman-teman berhubung waktunya sudah habis saya akan membacakan rangkuman materi pada siang hari ini yaitu yang pertama yaitu sampahku tanggung jawabku yang dimana ketika kita membuat sampah kita juga harus bisa untuk memanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan adanya sampah dapat menimbulkan bencana-bencana alam seperti longsor banjir dan itu sangat merugikan bagi kita semua kita juga itu dari jenis sampah itu terbagi menjadi tiga sampah organik sampah anorganik dan sampah berbahaya itu hierarki pengolahan sampah terdiri dari enam poin yang pertama yaitu pencegahan kita dapat mencegah yaitu pengurangan sampah terus memanfaatkan kembali sampah yang tidak terpakai atau dengan bisa mendaur ulang dan juga perolehan energi dan yang terakhir yaitu memproses akhir gitu dengan adanya bank sampah ini secara tidak sadar secara tidak langsung kita dapat peduli adanya pengurangan sampah begitu ya Bu mungkin dari teman-teman atau yang masih penasaran tentang bank sampah Indo Surabaya nanti bisa kontak langsung kepada Ibu Nurul ya atau kalian dari mau konsultasi tentang perihal sampah atau mungkin yang ingin menjadi nasabah bisa banget langsung BC aja dari Ibu Nurul baik teman-teman untuk sesi materi hari ini bisa dicukupkan saya selaku moderator mohon maaf sebesarnya bila ada perkataan atau salah perbuatan langsung aja kita balik ke MC dari Kak Gulam oke Kak Edbon terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan ke aku lagi nah gimana nih teman-teman tadi kan udah dapet materi kurang lebih satu jaman pasti banyak yang sekarang lagi mengantuk nih nah biar kita gak ngantuk gimana kalau kita bermain games nanti gamesnya ini akan dipandu oleh Kak Torit selaku penang menjawab games dan langsung tanpa berlama-lama lagi saya alihkan makhluknya kepada Kak Torit ya perkenalkan nama saya Torit dari EH Surabaya sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini bolehlah kita bermain game sebentar ada hadiahnya ini nih bisa join di www.cahut.it game pinnya tertera di layar hai teman-teman bisa join ya ayo masih satu ini masih dua ini teman-teman lainnya terima kasih ayo ini baru 10 yang lainnya bisa join mungkin di smartphone-nya ini nanti tiga orang pemenang-pemenang dari kuis ini dapat hadiah ditunggu dua menit lagi ya barangkali yang belum join bisa join terima kasih hai teman-teman bentar lagi dimulai hai teman-teman hai teman-teman terima kasih Terima kasih. 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 Ini kan kita juga bisa tahu bahwasannya itu sampah itu bisa diolah untuk sebaik mungkin. Contohnya kayak tadi, dengan adanya materi ini, itu secara nggak langsung kan kita juga bisa menghasilkan uang dari sampah. Yang gimana kita mikirnya, oh sampah kan dengan uang. Bagus sih acaranya. Oke, apakah sudah Kak Edwon? Oke, terima kasih banyak. Nah, kita sudah di penghujung acara ini sebelum saya tutup. Aku mau dari perwakilan di Earth Hour ingin mengirimkan e-sertifikat kepada pemateri kita, Kak Nurul Khasana dari Bang Sampah Induk Surabaya. Teman-teman panitia, apakah sudah siap? Oh iya, untuk perwakilan dari Earth Hour, saya persilahkan untuk Kak Tobing yang mewakili Earth Hour. Oke, ini yang kasih apa, Pak? Oh iya, sebelumnya untuk Mbak Nurul, aku juga tadi lupa ini juga mau terima kasih udah mengisi waktunya hari ini di acara yang mungkin bikin-bikin ini ya, bersih-bersih atau mau istirahat, tapi Mbak Nurul menyempatkan waktunya untuk hadir. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga. Dan ini kami juga mohon maaf kalau misalnya ada miss dari teman-teman juga. Dan semoga tadi yang disampaikan Mbak Nurul juga bisa diterapkan di teman-teman juga ya. Ini penyerahannya udah belum ya? Mau foto atau apa? Astagfirullah, maaf ya. Ini ngegas sekali suara aku. Ya bentar, masih proses. Ya udah, udah. Udah muncul. Oke, udah muncul. Mbak, namanya udah bener belum Mbak? Sebelum ini Mbak Nurul? Ya, udah bener. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Abe ya teman-teman. Nyau, nyau. Oke, dari aku ya. Oke. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kak Topping sama Kak Nurul. Terima kasih banyak telah mau. Lalu kita akan di, sekarang sudah di penghujung acara nih. Dan aku ingin peserta pada on kameranya dong, buat melakukan foto sesi bersama dengan panitia dan peserta. Ayo, yang belum tune on kameranya, mohon tune on. Untuk teman-teman panitia, apakah sudah siap untuk melakukan sesi foto? Belum ada yang on kameranya. Mas Tuku yang on kameranya kurang banyak nih. Ayo, ayo, ayo. Yang lain yuk. Ayo, yang lain on kameranya. Sama tunjukin senyumnya. Ayo, ayo, ayo kurang lagi nih. Yang lain. Teman-teman dari HMTL, Terus IEMTL sama CCC yuk. Silahkan on kameranya. Yuk, 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 yuk. Ada nggak nih? Ayo, ayo yang lain. Ayo, teman-teman. Semakin lama, semakin menjelang, berbuka puasa loh ini yang ada. Ayo. Oke. Yuk, yang lain. Dari Nadira, ayo Safira. Ayo, Mbak Po. Itu kenapa jadi berdua-dua sih? Kak, on kamer semua, Kak. Udah nih. Oke, ini aku atau Nelly. Yuk, on kameranya. Ini kayaknya kalau ciwi-ciwi, kalau nggak mungkin, pasti males pakai kerudung. Pakai selima juga nggak apa-apa sebenarnya. Eh? Membuka air. Mbak, gitu ya. Nggak boleh membuka air bersama itu ya, Mbak. Ada yang marah-marah nanti. Oke, ini yang SS dari aku atau Nelly? Kenapa Nelly? Oke, dari Nelly, Caya. Nggak apa-apa. Apa? Oke, aku aja kalau gitu. Oke, udah nih, udah siap semua? Ayo. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, bentar tahan. Tinggal yang kedua, bentar. Masya Allah. Eh, nggak boleh marah-marah, Mbak. Ini dua jam menuju. Oke, buat layar yang kedua. Bentar, satu, dua. Wait a minute. Satu, dua, tiga. Nice. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Kembali ke... Kembali ke MC. Oke, terima kasih Kak Fazila yang sudah mau menginstruksikan teman-teman untuk melakukan sesi putuh. Oke, sebelum saya tutup acaranya, saya ingin mengingatkan kembali, tadi ada satu pertanyaan menarik dari Kak Nadira dari ITAS. Nanti bisa menghubungi DM dari IG-nya Art Hour Surabaya. Lalu tadi ada pemenang games, juara satu, dua, dan tiga. Untuk yang juara satu, namanya Halo. Yang kedua, Susi. Suci, maaf. Yang ketiga, nih. Untuk nama-nama yang telah saya sebutkan tadi, bisa meng-DM IG-nya Art Hour Surabaya. Terima kasih. Dan sekian dari saya selaku Master of Ceremony hari ini. Mohon maaf bila saya melakukan kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.